Oke, bagaimana? Layarku sudah kelihatan? Waduh, aku belum sih, Mas. Yang lain bagaimana? Henin sudah kelihatan belum, Mas? Sudah. Sudah kelihatan, Mas. Oke, nanti kalau ada masalah kayak nge-like atau apa, tolong kabarin ya. Oke, oke. Tampaknya kayak nggak tahu. Oke, jadi, selamat malam, guys. Selamat datang ke kelas 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 kelas. Dan pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelas 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 untuk menghadapi saya sebagai salah satu pendudukmu di kelas kelas kelas. Dan jujur, aku juga mengecewakan banget, guys, karena aku bisa bagi-bagi ilmu sama kalian. Dan di sini sudah ada berapa orang nih? Wah, 37, lumayan ya. Hampir kayak satu kelas, agak lebih dikit ya kayaknya. Oke, tapi gini, guys. Mungkin sebelum aku mulai, aku penasaran deh. Soalnya kan aku kemarin kan belum ikut yang first sama second meeting ya. Aku ingin tahu nih, buat first sama second meeting tuh kalian belajar apa? Mungkin ada yang mau on mic nggak, guys? Aku penasaran ini nggak buat penilaian apa-apa kok. Di sini nggak ada penilaian soalnya. Ayo, teman-teman. Ada yang mau jawab nggak nih? Ayo, kalau bisa jangan anak PCC ya. Ya, oke. Ini yang on-camp-on-camp nih, Dian, atau sama. Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu. Nggak usah malu, ayo-ayo. Aku juga mahasiswa kok kayak kalian. Ngapain malu? Ada yang mau sharing dulu nggak nih? Kemarin kalian belajar apa? Aku penasaran soalnya, biar aku juga nggak ngulang-ngulang gitu materinya. Takutnya kalau ngulang kan malah kalian bosan kan ya. Ayo, Dian, coba-coba review-review. Resum, resum. Siapapun yuk. Langsung on mic, on mic. Nggak apa-apa, nggak usah on-camp. Dianya langsung off-camp tadi. Ayo, dong, guys. Aku mau kalian aktif di sini. Jangan cuma ngilang gitu. Ini training kelas loh namanya. Training. Bukan workshop kelas ya. Nah, makanya. Ayo, guys. Nggak apa, santai aja. Aku bukan dosen killer kok. Hai, Kak. Mau izin jawab. Ini kedengeran nggak ya suaranya? Iya, kedengeran. Salma. Oke, my name is Salma. I'm from International Business Management Study Program. Kemarin itu sama Kak Ando, we learn about speech 101. There are types of speech. I think, yes. Ada, there are four types of speech. Ada special occasion, oratory, demonstrative, sama public address. Terus kita juga diajarin how to construct a speech. Terus ada, there are three parts that we're going to prepare to construct a good speech. Ada opening, content, closing. Terus, ya. Kak Ando explain semuanya. That's all, Kak. Oke, thank you so much, Salma. Hey, props to you. Udah berani on mic, ya. Keren-keren. Oke, jadi kemarin ini ya, apa Kak Ando udah membahas tentang kayak strukturnya speech gitu ya. Oke, jadi masih speech in general gitu ya. Belum kayak menjurus ke salah satu speech in kayak spesifik speech yang mana gitu. Oke, siap. Nah, kalau gitu guys, kita langsung aja mungkin mulai ya. Jadi, kalian disini bisa lihat share screen-nya kan. Nah, jadi hari ini yang kita akan bahas adalah tentang special occasion speech. Nah, kata Salma tadi kan Kak Ando udah nyebut kalau special occasion speech itu salah satu contoh dari speech kan ya. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang special occasion speech guys. Mungkin aku next slide dulu. Oke, jadi disini aku mau setting expectations sedikit ya guys. Jadi maksudnya setting expectations ini, aku ada beberapa ekspektasi buat kalian selama di training kelas ini, karena aku suka banget kalau kalian interaktif guys. Karena ini juga namanya training kelas. Jadi kita latihan bareng. We are training all together. Bukan aku yang ngomong terus. Aku bukan guru atau apa disini ya guys. Aku cuma coach kalian dan coach itu harus ada seperti kayak timbal baliknya gitu. Jadi, first thing I expect you to do is turn on your camera guys. Aku lihat disini masih banyak banget yang off cam. baru varian Febri sama Salma, sama Hanin, baru 4 dari kalian. Ayo, aku mau lihat wajah-wajah kalian guys. Apalagi banyak dari kalian nggak ada Ava-nya loh. Jadi aku nggak tahu aku ngomong ke siapa ini. Jadi aku harap kalian bisa on cam ya guys, yang nggak berhalangan. Nah, varian malah off cam. Ayo guys, yang lainnya ayo nyalain kamera kalian yuk guys. Mungkin aku kasih waktu 10 detik buat kalian nyalain kamera. Nah, oke. Thank you, Dian. Ya, yang lainnya yuk. Biar aku nggak ngomong ke nama doang. Jadi aku mastiin kalian semua dengerin ya. Oke, ada Bisma. Thank you. Yang lainnya? Oke. Mungkin yang lainnya masih pada dandan, masih pada siap-siap kali ya. Yaudah, kita tunggu aja nggak apa. Jadi semoga mereka on cam over time gitu ya. Nah, yang kedua itu be proaktif guys. Jadi aku harap kalian semua bisa aktif. Remembering ini tuh training class. Jadi aku harap ada hubungan timbal baliknya gitu ya. Jadi kalian aktif. Nggak cuma aku yang ngomong terus. Dan kalau semisal kalian di tengah presentasi. Di tengah aku presentasi, ada yang kalian ingin tanyain. Atau mungkin aku buat mistake gitu. Kalian bisa resen. Atau mungkin langsung on mic nggak apa-apa. Dan remind me gitu ya. Atau mungkin kalian ada yang kalian bingungin di tengah presentasi. Atau mungkin akunya yang agak nggak jelas. Kalian bisa langsung on mic aja ya guys. Karena ingat aku pingin kalian semua buat aktif. Karena itu the main essence of training class. Itu semuanya harus aktif. Dan yang ketiga, take notes. Mungkin take notes ini nggak wajib. Ini optional ya guys. Mungkin buat kalian, semisal ada beberapa materi yang kalian kira, oh ini penting. Kayaknya aku bakal pakai ini ke depannya. Itu boleh kalian nyatet. Atau mungkin kalian rasa, oh aku nggak perlu nyatet. Aku cukup dengerin aja udah paham kok. Itu juga nggak apa-apa. Karena take notes itu ya sebenarnya tergantung selera ya guys. Kalau kalian suka nulis apa nggak. Kalau aku personalis sih, aku bukan tim nulis. Tapi aku tim pub ya guys. Jadi aku agak males nulis. Jadi kalian kalau mau nge-pub, nggak apa-apa. Kalau mau nulis juga nggak apa. Atau kalian kalau cuma mau dengerin aja tanpa nulis juga nggak apa-apa kok guys. Karena ini bakal fun session. Jadi jangan sepaneng. Karena with me, semoga kalian bisa dapat sesuatu lah dengan sessionku buat malam ini. Next. Oke. Jadi mungkin aku mau kasih spoiler dikit ya guys. Sebenarnya bukan spoiler sih. Lebih ke beberapa konten yang kita bakal pelajari hari ini. Bisa kalian lihat di sini. Yang pertama itu ada definition dari special occasion speech. Yang kedua adalah examples of special occasion speech. Yang ketiga itu purpose of special occasion speech. Keempat, how to write special occasion speech. Kelima tips and trick. Dan yang terakhir Q&A and practice. Yes, you read that right. Nanti kita bakal ada practice pastinya guys. Karena ini sudah menjurus ke salah satu, let's say subtema lah. Subtema dari speech. Jadi aku harap kalian bisa ikut practice. Jadi semoga kalian semua udah pada settle ya. Nggak ada yang lagi di jalan atau nggak ada yang lagi melakukan kegiatan apa. Kalau semisah kalian ada sesuatu yang lain atau kalian nyambi juga nggak apa-apa kok. Nanti, Tapi jangan kaget ya kalau semisah aku tiba-tiba manggil kalian buat practice ya. Jadi gitu. Nah, jadi mungkin kita langsung aja start ya guys. Ke our very first team. Atau our very first ini. Yaitu tentang definition. Nah, sekarang aku mau nanya ke kalian nih. Kan sebelum kita mulai dan sebelum kita masuk ke definition dari special occasion. Di sini ada yang tahu nggak special occasion itu apa? Aku mau kalian on me. Jangan lewat chat. Kalau bisa on me guys. Langsung aja nggak usah reason. Apa itu special occasion? Ayo, ada yang tahu. Nggak ada yang tahu nih special occasion itu apa. Kemarin habis dijelasin Kak Ando sedikit tentang special occasion. Nggak ada yang tahu ini apa itu special occasion. Ayo guys, nggak ada jawaban salah kok. Saya kak. Oke, apa nih Mamuda? Menurutmu special occasion itu apa? Acara khusus kayak wedding, birthday party, graduation gitu nggak sih? Oke, bisa. Oke, terima kasih Mamuda. Kalau yang lain gimana nih? Menurut kalian special occasion itu apa? Kalau Mamuda tadi bilangnya kalau itu acara khusus. Nah, kalau yang lainnya menurut kalian apa nih special occasion itu? Gimana guys? Menurut kalian yang penting atau event. Menurut kalian yang penting atau event. Oke, terima kasih Anissa Aulia. Oke, jadi tadi ada menurut kalian yang penting atau acara khusus. Oke, bisa. Nah, sekarang aku mau tanya kalau special occasion speech itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau special occasion kan tadi important event atau acara khusus. Seperti birthday, wedding, dan lain-lain. Kalau special occasion speech itu apa guys? Aku ingin dengar dari perspektif kalian dulu ini. Gimana nggak ada yang tahu? Mungkin perlombaan speech sama event webinar speech. Oke, perlombaan speech atau event webinar speech. Bisa. Bisa. Oke, terima kasih Kamelia. Mungkin yang lain. Special occasion speech itu apa kira-kira? Special occasion speech? Speech that are designed for some special occasions. Oke. According to the context. Oke, bisa. Speech designed for a special occasion according to a certain context. Bener banget. Oke, sebenarnya jawaban kalian semua itu bener. Nggak ada yang salah. Nah, jadi kita langsung aja ke next slide ya. Nah, jadi what exactly is a special occasion nih, teman-teman? Nah, jadi yang bisa kalian lihat di layar. A special or important event that is usually held to celebrate or commemorate something meaningful and or memorable. Nah, jadi maksudnya di sini special occasion. Jadi bener yang tadi jawab acara khusus. Atau acara penting gitu ya. Jadi itu nggak salah. Bener banget malah. Nah, jadi special occasion itu bisa dibilang acara yang spesial. Ya kan? Special occasion. Occasion. Acara. Special. 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 Ya kan? Jadi basically special occasion itu suatu acara yang spesial. Yang biasanya untuk memperingati sesuatu. Nah, misalnya tadi birthday, wedding bisa. Atau misalnya untuk tadi siapa yang pas itu bilang, kalau nggak salah kamelia. Bilang kalau buat opening webinar. Misalnya pesambutan webinar gitu, itu juga bisa lah. Itu yang dinamakan special occasion kalau kalian itu ada acara khusus. Nah, acara khususnya itu ya konteksnya bisa banyak ya guys. Tapi kita bahas itu nanti. Nah, yang berikutnya ada special occasion speech. Nah, special occasion speech itu apa? Jadi basically special occasion speech kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, ya sambutan. Udah, sambutan. Gitu aja. Jadi, tapi kalau arti dari sambutan itu apa? Jadi, speech given to address the significance of a specific event or occasion. Nah, misalnya kalian kemarin lihat di, kalau nggak salah kemarin PECC habis ini ya ngepost tentang different type of speeches kan di IG-nya. Nah, mungkin kalian kalau melihat feeds-nya PECC, aku kemarin baru banget melihat di IG-nya PECC sih. Kalau mereka posting tentang beberapa types of speech, termasuk special occasion. Nah, di sini artinya special occasion ya seperti itu guys. Mungkin kalau kemarin kalian udah baca di feeds-nya PECC, kalian udah tahu ya. Tapi mungkin yang belum tahu, aku jelasin ulang. Jadi, speech suatu pidato yang diberikan untuk memperingati sesuatu. Atau bisa dibilang kalau bahasa lebih gampangnya, itu sebagai sambutan. Sambutan dari suatu acara. Jadi, biasanya kan kalau kebanyakan acara nih, bahkan birthday, atau wedding, atau bahkan let's say funeral. Itu pasti kan ada orang yang ngomong kan, ada yang memberi speech, ada yang let's say memberi sambutan. Nah, itu yang dinamakan special occasion speech guys. Nah, mungkin kita langsung ke contohnya aja. Nah, di sini beberapa example dari special occasion speech. Tadi udah ada yang bilang, kayak contohnya itu wedding. Wedding sama birthday party. Nah, di sini mungkin ada beberapa lainnya, yaitu head committee's opening or welcome speech. Nah, head committee's opening or welcome speech itu apa? Jadi, head committee itu ketua panitia. Coba kalau sebisa kalian di sini ada yang anak organisasi. Let's say, yang PCC deh. Yang PCC pasti nggak asing sama yang namanya sambutan ketua kan ya. Nah, jadi di sini nih, bisa termasuk salah satu special occasion speech. Jadi, biasanya sambutan yang diberikan ketua panitia, sama ketua, misalnya ketua organisasi, ketua organisasinya, atau bahkan sambutan dari biasanya wadir ya. Kalau kegiatan kemahasiswaan kan wadir tiga kan, kalau nggak salah. Biasanya Pak Adi kan ya. Sama kadang misalnya acara penting banget ada sambutan dari direktur juga. Jadi nggak cuma head committee sebenarnya, tapi opening or welcome speech gitu ya. Karena sebenarnya di kebanyakan acara, let's say kebanyakan event itu speech, opening speech itu udah menjadi kayak suatu kewajiban gitu ya guys. Jadi makanya that's how important special occasion speech is. Yang kedua, acceptance speech after receiving an award. Sebenarnya ini nggak wajib. Dan biasanya kalau awards-nya banyak, atau let's say kalau awarding session-nya itu berjalan dengan cepat, jadi kayak let's say di run down-nya itu cepat, biasanya itu jarang ada acceptance speech. Tapi biasanya kalau acceptance speech but award, yang biasanya kalau kalian tahu yang benar-benar megam, misalnya kalau kalian nonton Oscars, atau mungkin Golden Globes, Emmys, dan lain sebagainya, nah biasanya kan ada, kalau misalnya ada artis atau aktor yang menang penghargaan, mereka kan biasanya ngasih kayak speech ya kan, mereka ngasih speech kayak thank you buat ini, ini kek, terus ngasih kayak, mostly ya namanya acceptance speech, karena dia thankful for receiving the award itu. Nah, makanya ini dinamakan acceptance speech after receiving an award. Biasanya di beberapa occasion ada juga sih, kayak semisal ada sesi penghargaan, misalnya kalau di PECC gitu, pas mau perpisahan let's say, pas udah mau akhir term gitu ya, nanti ada misalnya best staff siapa, terus best chief, best vice chief siapa, terus biasanya kalau malam keakrapan gitu, atau makrap kan pasti ngasih misalnya acceptance speech gitu. Nah, itu salah satu contohnya, itu termasuk special occasion speech juga. Dan yang ketiga, yang tadi dibilangin sama siapa itu, aku lupa, birthday speech. Ya, meskipun birthday speech itu sebenarnya sesuatu formal ya, kecuali apa enggak let's say kalau kalian ada perayaan, itu biasanya kadang temenmu ngasih birthday speech. Birthday speech itu biasanya cepat guys, apa enggak let's say nggak formal sama sekali. Ya kan, soalnya kalian kan, let's say kalian itu target audience kalian, itu kan ke teman-teman, ya kan, ke teman-teman kalian yang menghadiri, teman-teman atau keluarga yang menghadiri acara ulang tahun kalian, dan ini apa, itu tujuannya dari British speech ya, misalnya untuk being thankful, being thankful misalnya orangnya sudah datang, and so on and so forth gitu. Dan yang keempat, graduation speech. Mungkin kalau di Indonesia, kalau setahuku, kalau lulus kuliah sama lulus SMA atau lulus sekolah gitu, biasanya nggak ada graduation speech ya, soalnya banyak banget, jadi kalau semisal setiap orang ngasih graduation speech, mungkin wisudanya bisa sampai berhari-hari ya, bisa sampai satu minggu kayaknya, saking banyaknya mahasiswa atau siswa gitu, jadi makanya mungkin graduation speech itu jarang. Nah, tapi kebanyakan kalau semisal graduation speech di sini, kalau di Indonesia ya, because we're specifically talking about Indonesia, biasanya itu digabung dengan acceptance speech. Nah, contohnya, kayak semisal dulu, kalau pas aku SMA, itu yang dapat name sempurna, atau semisal yang dapat nilai 10, itu biasanya pas graduation itu dipanggil ke depan, terus kasih short speech. Eh, aku lupa itu SMP apa SMA ya, gitu. Nah, jadi itu guys, salah satu contoh jadi graduation speech. Biasanya, ya kalau kalian lulusan, atau wisuda, itu kalian ngasih speech gitu, meskipun sebenarnya jarang terjadi, kalau di Indonesia ya, like I said, alesannya karena kalau semisal, kalian baca graduation speech, pasti ya bakal lama banget kan ya, wisudanya bisa sampai berhari-hari, gitu. Dan next itu eulogy. Nah, mungkin ini beberapa dari kalian ada yang agak asing ya, eulogy itu apa. Basically, eulogy itu speech untuk mengenang orang yang sudah meninggal, gitu. Jadi, eulogy di sini biasanya itu commemorate someone, atau in memorial of someone, gitu ya. Biasanya itu kalau di Indonesia, aku agak lupa sih kalau sering ada eulogy apa enggak. Tapi kalau misal, let's say, kalau kalian nonton film, gitu ya, atau kalian lihat kalau ada orang meninggal di luar sana, pastikan ada orang penting yang memberikan speech, gitu kan. Misalnya speech kalau untuk mendeskripsikan orangnya itu gimana, terus kenapa, kayak memberi imagenya orangnya di dunia itu seperti apa, gitu loh. Kind of like a remembrance speech untuk mengenang orang itu. Jadi itu yang namanya eulogy, guys. Jadi speech yang diberikan di saat ada orang yang meninggal, gitu. Nah, dan yang terakhir itu ada newly elected leader speech. Nah, ini kalau misal nih, kalian, let's say, kalian daftar jadi ketua organisasi. Misalnya ketua PECC lah, let's say. Kayak ketua PECC sekarang kan Alia, kan? Nah, kalau kalian, apalagi buat anak-anak PECC yang ikut coronation kemarin, kemarin kan pas Alia dinobatkan sebagai leader of PECC 2021-2022, dia kan ngasih sambutan. Dia ngasih sambutan as the newly elected leader. Nah, itu yang dilakukan Alia itu termasuk, ini termasuk special occasion speech yang masuknya di kategori newly elected leader speech, gitu. Dan sebenarnya ini nggak harus cuma leader, ya, guys. Kalau misal kalian ada kesempatan untuk, let's say, kalau misal kalian dapet jabatan baru, atau let's say kalian dapet high role, gitu ya, yang kalian misalnya dipromo jadi apa, dan kalian disuruh ngasih speech, gitu. Di acara, baik acara formal, atau mungkin acara makan-makan bareng teman-teman kalian, Nah, itu masih bisa termasuknya special occasion speech, karena itu adalah special occasion dari kalian, atau acara khusus, atau momen spesial dari kalian, gitu. Nah, moving on to our next one, yaitu purpose. Alasan special occasion speech itu ada. Kenapa special occasion speech itu ya ada, kenapa banyak orang di awal acara itu memberikan special occasion speech, atau memberikan persambutan, let's say. Nah, alasannya itu simple. Karena the main purpose of a special occasion speech is to connect emotionally to the audience in regard of the event celebrated at the moment. Maksudnya adalah tujuan utama dari special occasion speech ini adalah untuk connecting to the audience. Jadi, kalian itu memberikan sambutan untuk memiliki, let's say, suatu koneksi lah ke audience kalian. Misalnya di speech itu, meskipun di speech itu kalian ngomongnya satu arah, kalian nggak dapet respon dari audience, let's say kalian nggak kayak debate ya, let's say kayak debate kan, kalau misalnya kalian ngomong kan kalian misalnya dibantah, gitu. Kalau speech kan nggak, speech itu bentuknya kayak one line, gitu. Jadi kalian cuma ngomong ke satu orang tanpa respon. Nah, tapi kalian bakal dapet indirect response, guys. Nah, indirect response itu apa? Dari their emotions. Kalian bisa lihat nih, misalnya, kalau kalian speech, kalian lihat raut muka dari audience kalian. Itu kan udah, let's say, secara tidak langsung, itu kan memberikan response atau tanggapan terhadap speech kalian, kan? Like how they feel. Misalnya, kalian habis menang lomba, dan kalian memberikan speech atau mendapatkan, let's say, gelar baru. Dan kalian ngasih speech. Terus kalian lihat nih audience, kalian pada senyum-senyum, atau bahkan tertawa. Nah, that is what you create through the special occasion speech. You create emotions to your audience. Jadi kalian itu membuat emosi, bukan emosi sih, membuat, let's say, membuat, ya, tanggapan tidak langsung lah, tanggapan tidak langsung dari penonton kalian itu. Dengan salah satu contohnya adalah raut wajah mereka, atau misalnya hand clap. Jadi kalau misal kalian have this speech di clap hands, it means kan the audience appreciates your speech, ya kan? Nah, jadi itu salah satu purpose dari special occasion speech adalah untuk mengkonek, mengkonek ke audience, dan making sure that audience-nya itu benar-benar merasakan esensi dari acara khusus atau acara spesial itu dengan sambutan kalian. Jadi makanya ada tulisan, in regard of the event celebrated at the moment. Jadi itu pastinya untuk yang mengenang atau dalam konteks, yaitu acara yang kalian hadiri itu, atau yang kalian beri speech itu di acara apa, nah, itu pastikan audiensnya itu bisa dapat vibes-nya atau dapat emotion-nya dari kalian opening speech atau ngasih special occasion speech itu. Oke, Sofo ada pertanyaan nggak sampai sini? Suara aku jelas nggak? Apa mantul, apa mungkin kurang jelas gitu? Clear? Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kak. Terima kasih. Terima kasih untuk penelitian, guys. Nah, jadi kita teruskan kemudian. Nah, untuk kemudian itu, bagaimana kita mencari keadaan spesial? Sebenarnya nggak beda sama creating speech in general. Cuma yang bedanya itu mungkin di nomor duanya ini. Jadi mungkin aku nggak usah terlalu panjang jelasin ya, karena kalian pastinya udah dapet di pertemuan sebelumnya sama Kak Ando tentang strukturnya speech atau cara membuat speech itu apa, ya dari speech 101 itu. Mungkin aku emphasize ke nomor satu sama dua aja. Nah, jadi nomor satu itu create speech outline. Maksudnya create speech outline itu, kalian pikirkan strukturnya dulu. Nah, kayak tadi si Salma bilang, strukturnya speech kan ada introduction, terus body, body of the speech, sama closing atau conclusion. Ya kan? Basically, that's the three main essence of speech. Karena strukturnya speech, meskipun speech apa gitu, itu speech public address, speech special occasion, oratory speech, dan lain-lain. Kebanyakan itu tetap strukturnya sama, yaitu introduction body sama conclusion. Jadi pastikan kalian tahu dulu strukturnya dari speech-nya to make sure that speech-nya itu rapi. Karena kalau speech-nya kalian nggak pakai struktur, kan gimana rapi, ya kan? Gimana speech-nya rapi, malah kayak ngomong biasa gitu. Kalau kalian nggak pakai struktur, makanya struktur itu sangat-sangat important di dalam suatu speech. Nah, moving on to the second one, consider the special occasion. Nah, ini penting kenapa? Karena considering the special occasion, itu kalian harus pahami dulu, special occasion kalian itu apa. Misalnya kayak birthday party atau wedding. Jadi speech yang harus kalian berikan kan yang exciting, kalian nanti bawa vibes pas kalian maju ke podium, itu kalian bawanya yang exciting gitu, kalian gembira, mungkin kalian bisa bawa jokes, some jokes, one or two jokes gitu, biar audiensnya laugh. Karena to show that acara kalian itu sekarang menyenangkan. Atau mungkin kalau consider the special occasion, misalnya beda lagi konteksnya kalau dengan eulogy. Kalau eulogy kan udah tahu kan, karena mengenang orang yang sudah meninggali kita, atau orang yang sudah meninggal. Pastinya kalau kalian bawa vibesnya, kayak misalnya aku ngomong sekarang gitu, kan itu out of place banget kan, malah dikiranya kayak itu offensive, karena kita lagi bersedih, karena kita kehilangan misalnya seorang keluarga, anggota keluarga atau seorang teman. Kok malah kita ngomongnya excited gitu, kan out of place banget kan ya. Jadi pastinya kalian harus consider dulu special occasion-nya, itu apa untuk kalian setting, nanti isi dari speech-nya itu bagaimana, dan pembawaan speech kalian itu bagaimana gitu guys. Dan yang terakhir, yang berikutnya pastinya introduction, body sama conclusion. Introduction ya kalian tahu, introduce yourselves, terus mungkin kalau special occasion speech itu yang agak berbeda, itu biasanya kan let's say kalau kalian awarding, atau kalian dapat jabatan baru gitu, kalian kan pasti di congratulate dan lain-lain. Nah biasanya di introduction-nya ini, kalian tambahin nggak cuma perkenalan diri kalian sendiri, tapi juga terima kasih. Jadi kalian ucapkan terima kasih misalnya ke audience kalian, misalnya kalau kalian jadi ketua baru, kalian terima kasih ke audience, udah memberikan kesempatan, atau udah memberikan kepercayaan, sehingga saya bisa menjadi ketua baru gitu. Atau semisal, let's say, kalian dapat award. Kalian dapat award kan pastinya, kalian yang terpikir pertama di benak kalian, pastikan kalian merasa terima kasih, kalian bahagia dan terima kasih telah mendapatkan award itu. Nah, jadi ini biasanya, thank you itu nggak harus masuk ke speech body, tapi seringnya kalau di special occasion speech, itu masuknya justru di introduction. Jadi itu beberapa perbedaan dari speech yang biasa gitu ya. Nah, kalau body of the speech ini, kalau di special occasion, kurang lebihnya, ya pastinya membahas tentang special occasion itu. Misalnya kalau tentang birthday, kamu bahas tentang misalnya di umur yang baru ini, kamu berharap bisa ngapain. Atau semisal kalau di wedding, speech body-nya kamu harap untuk ke masa depanmu, apa, keluargamu, gimana. Atau mungkin kalau udah dapet jabatan baru, atau mungkin dinobatkan sebagai, let's say the new leader, gitu ya. Itu kalian ngasih tahu, kayak semisal visi-misi kalian, gimana plan kalian buat term kedepannya, gimana. Nah, itu bisa dimasukin ke speech body. Dan pastinya, melihat lagi ke nomor dua, kalian harus lihat dulu special occasion-nya. Itu apa? karena penentu dari speech body, atau isi dari speech kalian, itu ya the special occasion, begitu. Dan yang terakhir, pastinya conclusion. Biasanya conclusion itu, kalau di special occasion, isinya mirip kayak introduction juga, biasanya kalian terima kasih lagi, ya kan? Biasanya bahkan hampir setiap speech, kalian kan ya berterima kasih, ya kan? Misalnya thank you for your attention, thank you for giving me this trust, thank you for giving me this award, thank you for coming, dan masih banyak lagi. Banyak banget thank you yang bisa kalian gunakan. Nah, jadi di conclusion ini, sebenarnya bukan, maksudnya bukan kalian conclude speech kalian apa ya, kayak misalnya, so what I'm talking about is, bener-bener, bukan. Tapi kalian lebih ke closing di sini. Close your statement, baik misalnya saying thank you, atau mungkin kalian bisa, giving inspirational quote, biar kayak meninggalkan sesuatu di audience kalian yang inspiring, gitu. Nah, jadi conclusion itu gunanya untuk itu, ya pastinya untuk menutup acara, dan at the same time itu berterima kasih untuk misalnya, untuk keadilannya, terima kasih untuk award, and so on and so forth. Begitu. And then we move on to our next one. Sebenarnya ini yang terakhir sih, guys, buat materi ya. We know what that means, artinya habis ini kita langsung praktek. Nah, gak usah khawatir guys, karena prakteknya bakal santai kok. Don't worry. Nah, sekarang tips and tricks-nya. Jadi, di sini aku mau ngasih beberapa tips and tricks dari aku personally ya. Tapi ini sebenarnya tips and tricks in general, cuma aku tambahin beberapa yang menurutku itu penting. Nah, yang pertama, adjust your speaking tone. Kayak yang aku udah singgung tadi, kalian lihat dulu special occasion-nya, itu konteksnya apa. Kayak semisal, di graduation, atau di birthday, atau wedding, kalian speaking tone-nya happy. tapi kalau semisal speech-nya, kalian eulogy, eulogy tadi, dimana mengenang orang yang meninggal, kalian ya lower your tone, jangan terlalu bersemangat. Jadi, look at the occasion, and adjust your speaking tone. Dan di sini, yang aku buzz, bukan cuma tonenya in general, tapi speaking tone, di saat kita ngasih speech-nya. let's say misalnya di introduction-nya. Karena beberapa sambutan, kalau kalian sadar, kan ada welcoming, welcoming beberapa orang. Gitu kan? Misalnya, yang terhormat, siapa? Yang terhormat, siapa? Gitu kan? Nah, ini sebenarnya aku dapet tips-nya dari dosenku sama Kak Ando, dari Memrini sama Kak Ando juga. bedain cara kalian pronounce nama-namanya. Maksudnya, pronounce di sini bukan pronounce nama mereka, tapi intonasi atau cara kalian pronounce-nya. Kayak semisal, kalian kalau nyebut direktur, direktur atau wadir, itu kalian nyebutnya in a slow tone, atau in a soft tone. Dan kalau kalian misalnya ketua panitia, atau apa, yang misalnya teman-teman kalian, yang ikut acaranya itu, kalian bisa naikin tonenya a little bit. Jadi kayak lebih, let's say, lebih bahagia. Mungkin aku kasih contoh gini ya. Oke. The Honorable Mr. Adi Purnomo, as the Vice Director of Politeknik Negeri Semarang, The Honorable Director of Politeknik Negeri Semarang, Mr. Insinyur Supriyadi, The Leader of PECC, Miss Alia, and of course to all of my friends who join this occasion. Nah, contohnya kayak gitu. aku pastiin tadi, kalau udah masuk bagian Alia, sama bagian teman-teman yang ikut acara ini, aku naikin tonenya sedikit. Jadi, to show that it's exciting gitu loh, karena mereka itu audience kalian, dan bahkan mungkin ketua pelaksana kalian, itu kan teman kalian sendiri. Jadi, show them that you actually are close to them gitu loh. Jadi, dengan cara jangan pronounce them terlalu formal, tapi make it more fun, make it more, let's say, exciting gitu lah. Nah, gitu ya, kalau buat adjusting your speaking tone. Nanti mungkin kita bahas lagi lebih dalam pas praktek ya. Yang kedua, adapt to your audiences. Jadi, maksudnya di sini, kalian lihat audience kalian. Kalian pahami audience kalian. Make sure kalau speech, karena speech itu sebagai, let's say, komunikasi satu arah, karena kalian nggak dapat respon, dan kalaupun kalian dapat respon, itu indirect response, kayak yang tadi aku bilang dari raut wajah, atau dari expressions, atau emotions mereka. Nah, itu yang kalian harus pastiin. Kalian pahami audience kalian. Make sure kalau audience kalian itu benar-benar merasakan apa yang kalian rasakan sekarang. Dengan, ya bisa aja link ke yang tips pertama, yaitu adjust your speaking tone itu. Karena pastinya audience, kalian kalau ngomong kan pasti kan kalian pengen didengarkan. Ya kan? Misalnya kalau kalian ngomong terus nggak ada yang dengerin, kan ya gimana ya? Kalian kan pasti ngerasa ya bukan sakit hati ya. Sebenarnya ini tergantung orangnya kan ya. Kalau aku personally, sebenarnya nggak apa-apa. Kalau aku ngomong nggak ada yang dengerin. Cuma aku kayak ngerasa kalau eman-eman aja gitu. Kayak aku udah ngomong sebenarnya ini, kok nggak ada yang dengerin? Gitu kan? Jadi pastikan kalau kalian itu pahami audience kalian. Pastikan kalau mereka itu bisa ter-engage dengan omongan kalian pada saat kalian speech itu. Make sure to have a communication, meskipun speech itu cuma satu arah communication-nya. Nah berikutnya, the third tips yaitu create a positive nuance. Jadi di sini pastinya kan bahkan di semua special occasion, bahkan di eulogy, pastinya kalian itu mau create positive nuance, kan? Bukan malah membuat orang-orang tambah sedih atau tambah bad mood dari misalnya how they really feel at the moment. Sorry. Nah, jadi makanya pastikan kalian itu bisa membawa suasana positif, guys. Nah, how to do this, how to create a positive nuance adalah dengan cara ya kalian ngomongnya bersemangat. Atau mungkin kalian bisa memberikan kata-kata positif yang bisa memotivasi mereka. Misalnya, kalau kalian ngomong, terus kalian lihat ada orang senyum-senyum, itu kan artinya kalian udah merasa kalau kalian itu sudah sukses membuat positive nuance di situ. Karena misalnya udah ada orang ketawa, udah ada orang senyum, dengerin kita speech, artinya kan kita udah mastiin, oh, kita udah membuat positive nuance. artinya kita udah membuat vibes-nya, itu sudah positive vibes gitu loh. Nggak yang misalnya sampai mereka bosan atau mereka sampai sedih, gitu. Dan ini juga termasuk buat eulogy, guys. Karena eulogy itu kan tujuan utamanya kan remembering the diseased one, remembering yang sudah meninggalkan kita. Meskipun it is a sad moment, it is supposed to yang nggak terlalu bersemangat seperti ini, tapi kan tujuan dari eulogy itu is to remember the person, sama untuk kayak cheer up the family and friends of the loved ones. Tujuan utama kita itu adalah untuk membuat mereka cheer up, untuk membuat mereka lebih let's say lebih feel good, gitu loh. Jadi makanya kita mungkin bisa beberapa tips and trick misalnya untuk create positive nuance di apa, di eulogy itu bisa dengan misalnya kalian ngasih jokes, tapi jokesnya jangan yang eksplisit ya, cuma kayak semisal jokes yang misalnya a funny thing that misalnya the loved one did, yang udah meninggal misalnya dulu melakukan sesuatu yang lucu atau sesuatu yang mengenang, yang bisa membuat a smile and that can give a smile to people's faces, gitu loh, karena mengenang dia itu kayak he meskipun he left us physically, tapi he will be with us forever, gitu loh. nah, itu contohnya dari positive nuance dari misalnya eulogy, gitu ya. Nah, dan yang keempat adalah keep it brief and remember the time. Nah, ini penting guys, karena di special occasion speech, kalau kalian sadar, itu pasti speech-nya cepat. Maksimal ya, maksimal orang ngomong itu pasti 5 menit. kecuali semisal dulu itu siapa ya pembinaannya PECC, itu aku masih ngedulu ya, ampun, dia kalau ngasih speech bisa sampai 10 menit, sampai berapa menit, sampai, pasti yang PECC can relate ya, eh, di sini nggak ada dosen, kan aku takut. Aku takutnya kayak ada yang trigger, gitu. Nah, itu sebenarnya it's the wrong way, bukannya aku apa-apa ya, tapi that's a wrong way of giving special occasion, speech, karena the essence of giving special occasion speech itu it has to be brief and remember the time. Karena basicnya dari special occasion speech itu, ya itu maksimal speech ya 5 menit. Bahkan di perlombaan, kalau kalian dapat special occasion speech, pasti maksimal waktu kalian speech itu 5 menit. Kenapa? Karena mengingat special occasion speech, kalian itu hanya termasuk pembukaan dari acara inti. Kalian itu cuma pembukaan, guys. Jadi, pastikan you don't take too long, you don't take too much of the time biar acaranya itu bisa segera dimulai. Jadi, makanya make sure that the special occasion speech itu brief dan pastikan kalau bisa minimal 5 menit, gitu guys. Eh, minimal, sorry, maksimal 5 menit. Atau kalau semisal kalian online, misalnya ngasih sambutan buat webinar, kalian bisa misalnya ngasih stopwatch di samping kalian, gitu. Soalnya kan ini nggak cuma membantu kalian, tapi membantu LO dan panitia juga. Jadi, panitia nggak harus panik, misalnya kayak, oh, udah kelamaan, terus mereka harus nge-set, eh, ini gimana ya? Udah kelamaan, ingetin nggak ya? Aduh, tapi aku ingetin nggak enak ya? Kan apalagi ini buat yang humas, pasti humas pernah ngerasain gitu. Apalagi kalau acaranya kelamaan, atau seseorang ngasih speech kelamaan, sampai harus nge-stop gitu. Nah, nge-stop gitu kan pasti kita nggak enak kan ya? Jadi, pastikan kalian tuh bisa melakukan itu sendiri gitu lah. Meskipun iya tugasnya LO, atau tugasnya humas, atau timekeeper tuh buat itu, tapi nggak salah kan membuat pekerjaan mereka lebih gampang gitu kan ya? Jadi, melakukan ini inisiatif. Nah, dan yang kelima adalah pastikan nama, titel, dan data ini penting banget di spesial occasion agar tidak menyinggung anybody. Meskipun, let's say, kalau misalnya nyebut nama kalian salah, atau nyebut gelar kalian salah, atau apa salah gitu, beberapa orang itu nangkapnya itu pasti beda. Ya, like I said, it goes back to people's personalities gitu ya. Tapi kalau dari kalian you cannot deny, kalian nggak bisa kayak bohong, kalau semisal ada yang nyebut nama kalian salah, pasti kalian kaget kan? Atau pasti kalian ada certain reaction kayak, loh, ini namaku salah. Gitu kan? Pasti itu it creates negative feedback even though sebenarnya itu nggak secara langsung. Gitu, nggak secara langsung cuma expression misalnya gitu ya. jadi pastiin untuk menghindari kesalahan tersebut atau menghindari let's say offending someone's feelings by pronouncing their name wrong atau titles wrong karena mungkin beberapa ada yang let's say kadang ada yang sampai baper banget kalau misalnya gelarnya salah misalnya harusnya MPD tapi kita pronunusnya SPD terus habis itu didatengin sama orangnya malah dibayang kok aku diberang sarjana padahal aku udah magister harusnya nggak bisa kayak gitu kan siapa tahu aja kan ya siapa tahu makanya make sure sebelum kalian memberi sambutan sebelum kalian ngasih atau pronounce nama-nama kayak misalnya yang terhormat atau the honorable itu pastiin sudah benar titlenya juga sudah benar dan data yang kalian gunakan misalnya data di body speech kalian misalnya kalau kalian mau pakai persen-persenan apa-apa gitu make sure kalau bisa yaudah kalian factually check accurately check di google atau di website lain yang terpercaya gitu lah nah moving on to the next tricks nah yang berikutnya add a dash of humor sebenarnya ini bisa di link ke yang tadi yang keeping positive vibes ya guys jadi salah satu cara kalian bisa keeping positive vibes adalah kalian bisa adding something yang humoris yang bisa membuat misalnya penonton kalian ketawa atau bisa paling enggak membuat mereka cakol gitu kalau cakol itu kayak ketawa yang pelan gitu lah misalnya nah itu namanya cakol gitu nah at least give something that they can cakol on or they can smile minimal mereka bisa senyum gitu lah bisa senyum artinya kan kalian kayak aku bilang tadi kalian udah create positive nuance salah satu caranya adalah dengan making humor personally kalau dari aku ini sebenarnya tips yang susah karena aku kalau membuat humor itu aku orangnya kan receh jadi kayak aku rasa kalau humor itu kalau aku paksain itu aku enggak bisa gitu loh jadi kalau aku bercanda itu biasanya it comes as an accident gitu loh atau enggak yang something that I don't plan first jadi makanya ini mungkin bisa it varies in every person ya tapi kalau bisa creating humor atau kalian apalagi yang orang-orangnya humoris nih ini bisa kalian gunakan banget ini salah satu aset yang bisa kalian gunakan untuk to increase the impact of your speech nah dan yang berikutnya adalah avoid cliches kalian tahu klise itu apa kan klise itu itu hal yang let's say umum lah kalau personally dari aku dari aku sendiri I hope kalian enggak ada yang offended ya dari ini tapi aku rasa kalau kalian kalau ada yang ngasih kayak semisal awalan kayak let's give thanks to Allah the almighty and Muhammad as our prophet dan misalnya ngasih yang kayak gitu aku rasa itu it's too cliche dan menurutku itu enggak understand audiensnya karena ini menurutku sendiri harusnya kalau speech seperti itu itu diberikan kalau pas acara keagamaan gitu nah menurutku kalau semisal audiensmu general general audience aku saranin to keep it universal to avoid religious apa to avoid religious words gitu lah yang berkaitan dengan keagamaan karena ya kita tahu kalau keagamaan kan adalah salah satu sesuatu yang sensitif gitu kan ya jadi aku saranin kalau bisa kalau ini konteksnya di general speech aku saranin kalau bisa jangan kasih kayak yang berbau keagamaan seperti itu tapi ini back again ini personal choice ya guys this is personally just my opinion which I recommend to you guys kalau kalian mau gunakan dan terapkan it's up to you dan kalau kalian tidak ya gak apa-apa tapi ini cuma saran dan I hope kalian gak ada yang tersinggung dengan ini ya karena I'm just stating my peace of mind gitu nah jadi itu salah satu caranya misalnya avoiding cliches dan itu bisa mengurangi waktu kalian juga dan of course to make misalnya let's say kalau semisal kalian kalian gak tahu latar belakang keagamaan dari audience kalian kan ya jadi itu make them feel included gitu loh kalau misalnya kalian memberi sambutan seperti yang tadi aku bilang itu takutnya itu yang misalnya yang nonis-nonis itu mereka merasa excluded kalau oh ternyata sambutan atau opening ini itu tidak mengarah padaku nah keep it universal guys kalau bisa kayak sekarang kalau kalian tahu kebanyakan speech kan ini kan ya kayak habis assalamualaikum mereka tambahin misalnya apa shalom om swasiastu salam namung budaya gitu kan aku agak gak apal soalnya aku jarang pakai kayak gitu jadi correct me if I'm wrong atau I'm sorry kalau aku salah ya nah itu bisa salah satu cara untuk to keep it universal guys to keep it general gitu tapi ini aku ingetin lagi ya guys ini konteksnya kalau bukan acara keagamaan kalau misalnya acara keagamaan kalau kalian misalnya jadi ketua panitia pesima atau ketua panitia pengajian atau lomba apa gitu lah baru you can use those terms tapi kalau for let's say sambutan sambutan apa elect jadi ketua baru atau sambutan awards dan lain sebagainya aku saranin kalau bisa tidak pakai yang seperti itu but again ini cuma saran so don't take it personally dan yang terakhir adalah open and end the speech with inspirational codes nah ini aku dapat tips ini dari memory dosenku lagi jadi to make it more inspirational jadi biar like I said tadi biar ada impact biar ada impact ke orang tersebut aku saranin kalian end and open it with a quote jadi misalnya kalian cari quote-nya siapa gitu sebelum kalian mulai speech-nya lah habis itu kalian taruh quote-nya itu di opening dari speech-nya itu biar orang-orang langsung tertarik gitu kan wah ini quote-nya udah inspirational jadi makanya langsung semangat mendengarkan apa your speech gitu nah dan taruh inspirational quotes-nya ini di end juga in the end of the speech buat let's say to make it more impactful sama sebenarnya tujuan ini to make it more impactful gitu karena biar speech kalian itu bisa dikenang lah bisa leaving sesuatu di pikirannya orang itu kayak misalnya wah ini speech-nya inspirational banget ya gitu karena ditutupi dengan quotes itu karena that's a good way of closing a speech yaitu dengan quotes ini sebenarnya kalau saran dari memory ini aku mengutip dari memory ini terus tapi gak apa-apa kalau closing it with that's all for me thank you itu udah terlalu klise itu jauh terlalu klise dan everyone does that gitu that's all from me thank you for your attention and goodbye nah itu tuh udah kayak that's what everyone expects oh ini udah masih udah masuk closing nih nah let's not make it like that guys misalnya putting an inspirational quote buat menutupi one to make that impact yang bisa leaving something to your audience and second to not end your speech in a cliche way jadi biar agak unik gitu lah kalian open and end your speech dengan inspirational quotes seperti itu oke dan next slide sepertinya udah selesai guys buat materinya yay akhirnya sesi panjangku udah selesai ya sorry kalau kalian semisal agak bosan saya aku emang basicnya aku emang suka ngomong sih jadi I hope kalian can understand ya dan ini aku mau provide question and answer session karena pastinya aku harap kalian ada beberapa yang kalian bingungin atau beberapa yang kalian penasaran gitu ya karena kalau bisa seinteraktif mungkin lah guys gitu gimana guys ada yang mau nanya enggak nih anyone apa enggak kalau belum ada yang mau nanya kalian on mic bilang belum atau enggak type di chatbox belum gitu enggak apa-apa biar enggak wasting time misalnya kita masih tinggal setengah jam lagi ya sayangnya enggak kerasa udah cepet banget ya apa jen-jen aku doang yang enggak kerasa soalnya aku yang ngomong terus ya oke teman-teman punya ada yang mau nanya enggak teman-teman oke aku free for any questions terserah nih bertanya ada nih Kak David oke gimana oh sama oke silahkan mau nanya dong misalnya mau nanya dong misalnya kayak there's this one situation kayak misalnya lagi mau eulogy speech tadi kan kayak misalnya what if we accidentally make a mistake when we when we representing our speech gitu suddenly ruin the mood gitu kan kayak apalagi kan itu kan lagi sakral gitu ibadanya semua orang lagi berduka gitu kan kayak misalnya suddenly we through in appropriate jokes gitu kan it's apa ya ruin the mood kan pasti kan kira-kira perhaps what is the best way to cover it up so it doesn't look too messed up gitu kan speechnya kayaknya gak terlalu messed up gitu kan pasti kan kalau udah berantakan gitu left-back impressions to the audience kan kira-kira apa Kak thank you oke thank you so much Salma pertanyaan menarik banget ya oke gini kalau kalian misalnya salah ngomong ya kalau disini di apalagi ini konteksnya eulogy bukan lomba lagi kalau aku misalnya kasih saran buat lomba itu kalian berbelas aja namanya kan juga lomba jadi to not make it obvious gitu karena kalau di lomba kalau kalian misalnya bilang kalau kalian diem sejenak terus bilang sorry kan malah tambah kelihatan kesalahannya ya kan tapi ini tidak berlaku untuk eulogy karena eulogy I agree with Salma tadi eulogy itu momen yang sangat sakral bukan sakral tapi lebih ke momen yang sensitif lah karena disini keadanya kalian berduka kalian berduka karena kehilangan orang yang kalian sayangi jadi pastinya kalian juga harus hati-hati banget kalau ngomong kan ya nah kalau semisal terjadi seperti ini dan udah kadung semuanya mendengarnya dan udah ngasih kayak misalnya facial expression kayak apaan gitu nah kalian yang pertama apologize karena kalian sudah melakukan sesuatu yang salah dan ini bukan speech yang dinilai sama orang bukan speech yang bakal di judge atau dinilai sama orang ya pasti di judge sama orang ya sama penontonnya gitu ya tapi maksudnya ini bukan lomba ini konteksnya speech kalian gak dinilai jadi nilai tolak ukur dari speech kalian itu dari emotionnya yang dirasa oleh audiensnya jadi pastinya kalau kalian melakukan kesalahan kayak gitu atau membawa sensitive matter itu first things first pastinya apologize itu itu penting banget dan kalau bisa make the apology sincere karena pastinya even though gini aku gak bisa jelasin apology yang sincere permintaan maaf yang tulus sama perminta maaf yang gak tulus itu gimana ya kan pastinya kalian tuh bisa punya tolak ukur kalian sendiri nah make sure kalau apology kalian itu sincere kayak bilang kalau you didn't mean to do that atau juga kalian misalnya make it clear kalau aku keceplosan gitu karena kadang kan kita sebagai orang kan pasti kita gak sempurna kan ya kita we make mistakes every once in a while jadi pasti kita pernah rasain yang namanya keceplosan dan kadang keceplosannya itu bisa dari hal yang sepele sampai hal yang sepele pun bisa jadi sangat fatal karena keceplosan itu jadi make sure kalau kalian itu jangan sungkan untuk say sorry karena sorry fixes everything gitu kan dan after kalian saying sorry apalagi ini konteksnya eulogy ya the second tip I give itu kalau bisa kalian lighten up the mood again karena gimana ya kalian kalau semisal makan ikan amis gitu ya mungkin buat kalian yang pesuka yang pecinta ikan mungkin kalian gak apa-apa sama ikan amis kalau aku personally aku gak suka ikan amis ya jadi aku semisal ikannya amis banget aku lepeh tuh terus aku minum terus kamu misalnya rasain lidahmu kan masih ada kayak rasa pahitnya gitu kan di lidahmu that's how the people feel during that speech even though kalau kamu sudah minta maaf mereka masih merasa that bitter taste or they still remember that negative thing that you just said karena gini guys the fact is us humans kita gak bisa deny the fact kalau kita tuh pasti akan mengingat satu kesalahan dari orang daripada mengingat seribu kebaikan mereka meskipun sebaik-baiknya orang setulus-tulusnya orang pasti mereka itu bakal ingat kesalahannya orang itu apa gitu unfortunately that's how the human mind works dan jujur I'm guilty for that as well aku sering ngerasa kayak gitu juga now the only thing you can do kalau udah membuat kesalahan is of course first one make amends kayak tadi you say sorry and second fix the mood fix the mood misalnya kalian give something supportive give something kayak misalnya yang touching atau heartwarming contohnya kalau di eulogy kalian bisa kasih good memories yang you had with that particular person atau jelasin kenapa orang itu sangat spesial untuk kamu or maybe give things yang bisa yang aku bilang tadi membuat mereka ketawa kayak lucu yang dilakukan yang misalnya yang lucu gitu lah yang bisa membuat audiensnya ketawa nah that's what I recommend you to do kalau misalnya misalnya kalian keceplosan gitu ya kalau udah minta maaf dan make amends the only thing the next thing you can do sorry adalah untuk fixing the mood karena kalian kan gak punya mind warping powers kan dimana kalian misalnya tiba-tiba meng erase atau menghapus semua memori mereka tentang kejadian itu kan gak mungkin jadi the only thing you can do is fix things gitu Salma gimana menjawab gak kira-kira menjawab kak thank you you're welcome Salma gimana ada lagi yang mau nanya gak nih anyone gak apa-apa guys gak harus tentang speech gak apa-apa kalau mau yang sedikit out of topic I'm open for that ayo anyone yang penting kalau bisa ayo kalau bisa interaktif aja yuk jangan diem-diem aja malah kayak aku ngerasa kayak aku ngomong sendiri loh malah ada lagi yang mau nanyaan gak nih apalagi bayi ini 31 kan ya mana yang on cam dikit banget ayo dong guys aku pengen lihat wajah-wajah kalian juga wajah-wajah future public speakers kayak gimana oke gimana Hanin Hanin kayaknya suaramu keputus-putus ya atau cuma aku ini oke kayaknya trouble oh kayaknya trouble Kak David kan ini udah sering banget ikut lomba karena ada gak sih kak yang paling berkesan gitu pas ikut lomba speech gitu oke kayaknya aku nangkep pertanyaannya deh jadi momen yang paling berkesan pas ikut lomba speech ya ya kan oke oke yang pertama pastinya temen-temennya sih karena aku kenal sama Febri disini karena Febri partner NPO ku fun fact guys pasti anak-anak PCC pasti juga tau ya aku jadi kenal sama Febri itu ya kira-kira NPO jadi kayak pertama itu yang aku kira yang paling berkenang itu pastinya di friends-nya sih karena apalagi gini sih kalau online aku gak suka tentang online apalagi kayak bentuknya kayak NPO kemarin ya mungkin Febri habis ini kalau mau cerita-cerita tentang NPO juga bisa nih kan kalau online apalagi kita gak bisa ngeliat speech-nya temen-temen dan itu kayak ada room zoom-nya sendiri pastinya kan kita gak bisa buat temen gitu ya gak bisa communicating jadi cuma ngeliat mereka cuma nunggu gitu kadang kan kalau kamu liat Febri kemarin kan ada beberapa yang misalnya ada yang latihan tapi off mic tapi masih on cam jadi kelihatan kayak mereka latihan gitu kan jadi kayak gitu jadi kita sebenarnya gak bisa buat temen kalau misal online gitu tapi untungnya kan karena yang NPO kemarin di Polines kan offline jadi kayak aku masih bisa kenal sama ya partner speech-ku ini Febri sama juga peserta-peserta yang lain yang aku belum pernah kenal bahkan yang adik tingkat apa yang dulu PCC mereka masih ini ya apa ini namanya dulu novice ya novice apa-apa sih novice ya yang sebelum kalian jadi officer tuh nah itu jadi kayak menurutku yang paling berkenang tuh the people sih dan mungkin yang runner up-nya let's say yang keduanya itu apa ya mungkin lebih ke latihan mental sih soalnya jujur kalau udah namanya lomba itu mentalku jujur kentang banget kayak aku setiap kali mau lomba atau mau maju pasti itu aku harus ke belakang terus kayak dijamin 95% of the time setiap kali aku mau maju itu pasti aku kayak ke kawar mandi itu merupakan sebuah kewajiban gitu loh dan aku tuh orangnya kayak gampang digdekan buat hal yang paling sepele gitu dan sebelum aku masuk ke training kelas ini aku sempat digdekan dulu kayak aku aku nanti pesertanya berapa aku nanti kalau semisal ngomongku melibat gimana atau aku kalau semisal nggak lancar atau yang lainnya pada bosan gimana jadi karena aku besiku karena suka overthinking mungkin gitu ya jadi aku jadinya kayak gampang nervous gitu orangnya jadi makanya menurutku kayak salah satu gimana ya one thing that beberapa lomba speech ini lakukan buat aku itu sebenarnya melatih mentalku sih kayak sebenarnya even though yes aku karena bawaannya emang mentalku kentang kayak gitu at least I can improve over time gitu loh aku kayak oh paling nggak aku udah tau suasananya kayak gini aku udah tau apa yang harus aku siapin gitu dan yang ketiga pastinya ya melatih ya kayak biasa soft skills gitu ya sebenarnya kalau di speech itu kan kita nggak cuma latihan ngomong tapi kita juga latihan nulis karena kalian kan sebagus-bagusnya kalian speaking kalian nggak mungkin speech spontan eh kecuali kalau sambutan kalau sambutan pasti kalian bisa spontan sih tapi let's say kalau buat lomba gitu lah buat lomba kalau kalian mau speech lancar itu nggak mungkin spontan guys jadi kalian pasti harus nyiapin naskah lah naskah ini dengan membuat naskah ini sebenarnya juga ngelatih kita buat writing nggak cuma di speaking-nya tapi juga di writing-nya meskipun let's say naskahnya itu sebenarnya berpengaruh besar terhadap speech kita tapi even though let's say it's a small part karena di public speaking kan kita ngomongnya di sini speech jadi pastinya yang lebih meaningful itu kan cara pembawaan kita ya kan bukan mereka kan nggak ngecek kayak skrip kita struktur skrip kita tapi isi dari yang kita speech dan cara kita membawakan speech-nya itu jadi makanya menurutku di speech ini nggak cuma ngelatih soft skills buat ngomong atau public speaking tapi juga secara tidak langsung sebenarnya ngelatih buat writing juga gitu sih siapa tadi yang nanya Hanin ya gimana Hanin oke sama-sama oke gimana ada lagi nggak yang mau nanya teman-teman ada yang nanya nggak nih terserah kok nanya apapun mungkin satu lagi sebelum kita practice sebentar lagi practice kalau nggak ada kalau nggak ada aku mau nanya oke silahkan Mas David yang waktu itu menang apa mas yang terakhir kali itu Oh aku menang business presentation kenapa itu bisa diceritain nggak mas oke siap-siap oke gini jadi business presentation ya oke mungkin aku ceritain dulu buat kalian yang mungkin bukan dari AB jadi setiap tahun itu ada yang namanya BAC guys kalau di AB business administration competition nah ini ada banyak cabang lombanya dan let's say kayak lomba speech-nya BAC itu ada di business presentation basically business presentation itu ya presentasi kayak aku ngelakuin sekarang kan presentasi kan jadi aku nyiapin presentasi terus aku presentasiin ke juri gitu cuma bedanya nanti ada hubungan timbal baliknya sebenarnya nggak hubungan timbal balik sih bukan kayak komunikasi dua arah tapi cuma ada Q&A session jadi nanti ada lima menit buat jurinya itu nanya-nanya ke kita regarding our plan or our presentation gitu dan karena namanya business presentation jadi ya biasanya presentasinya itu tentang bisnis gitu jadi kalian misalnya besok apalagi anak-anak AB ya ini anak-anak AB kalau misalnya kalian besok pengen menerapkan waktu pembelajaran kalian di training kelas kalian bisa banget ikut business presentation apa nggak lomba MC guys lomba MC itu sebenarnya bisa juga melatih public speaking skills kalian gitu cuma bedanya kalau MC ya spontan ya kan misalnya kan kalian pembawa acara jadi kalian yang harus seru gitu nah kalau business presentation jadi kalian yang serius gitu jadi kalau sebenarnya kalau business presentation itu kayak vibes bringing positive vibes itu sebenarnya nggak bukannya nggak berlaku sih tapi setahu kayak nggak terlalu penting karena yang kita bahas itu tentang masalah business ya kan like about the business jadi kayak yang lebih penting itu sebenarnya konteksnya gitu loh bukan the way you bring it gitu karena esensi lombanya tetap business presentation gitu dan kebetulan aku juga Alhamdulillah aku kaget sebenarnya karena aku kira aku dapat tahu dari jurusan itu aku kira itu lombanya online kayak biasa kayak oh yaudah deh nggak apa-apa aku ikut dan ternyata aku dibilang kalau lombanya offline aku jadi kaget kayak wow beneran ini ke Pontianak gitu kayak ternyata beneran terus enaknya itu bener-bener yang aku rasa mungkin balik lagi ke pertanyaannya Hanin tadi ya kayak aku bener-bener ngerasain kayak aku bisa bertemu dengan teman-teman itu nggak cuma sekedar aku ngeliat mereka di screen ngeliat mereka waiting sambil latihan dan nggak bisa ngomong sama mereka tapi aku bener-bener over there gitu loh meskipun iya basically sistem lombanya itu mirip jadi kayak lombanya private sendiri-sendiri di dalam ruangan gitu kan nah tapi sambil nunggu itu yang aku malah lebih enjoy momen nungguku daripada momen presentasiku karena aku dapet teman dari Ambon dari Bali dari Pontianak juga terus dari Makassar dan bahkan roommateku yang di hotel itu orang Makassar jadi kayak aku aku bener-bener ngerasa kayak diversity-nya banget gitu loh dengan ikut lomba nasional itu jadi makanya even though aku tau NPO itu lombanya lebih besar dan lebih luas daripada lomba BAC kemarin ya soalnya namanya kan kalau BAC kan ya cuma buat jurusan AB tapi NPO buat semuanya tapi karena offline itu aku jadi merasa kayak kayak gimana ya kayak bener-bener aku bisa kenalan dengan orang baru dari yang kayak denger ceritanya misalnya kayak kemarin Febri misalnya Kak Ando cerita tentang kalau NPO offline dia bisa jalan-jalan bisa ketemu sama teman baru yang bisa misalnya sefrekuensi atau yang klop sama kalian gitu loh bener-bener kayak aku I feel that gitu loh during offline competition jadi makanya aku saranin ya guys kalau kalian ada opportunity kayak gitu kayak buat apa lomba offline apalagi lomba offline sebenarnya lomba in general lah tapi aku lebih rekomen justru lomba offline karena ada penilai plusnya itu jalan-jalan sama bisa ketemu orang baru aku saranin take it sih karena itu bener-bener experience yang memorable banget menang apa enggak menang apa kalah kalian tetap dapet teman baru tetap dapet jalan-jalan dan bahkan mungkin kalian yang baru pertama kali belum pernah naik pesawat bisa naik pesawat ya kan saya denger-denger kayak NPO sama BAC tahun depan itu di luar pulau semua jadi kayak wah siap-siap guys kalian mau ikut lomba nih apalagi NPO sama BAC buat yang anak AB gitu sih Febri oh keren-keren thank you mas David oke thank you too oke karena waktu kita udah mau selesai ya ini oke mungkin kita langsung aja ke practice time yes nah sekarang sebenarnya sayangnya kan karena kita orang 30 jadi enggak mungkin banget semuanya bakal baca atau bakal ngasih speech-nya kan ya jadi mungkin aku mau relawan aja deh let's say dua orang aku mau dua orang sekarang raise hand dua orang raise hand buat nanti practice speech dan kalau bisa tolong jangan officer ya aku mau peserta sekarang saya kan kalau officer kan kalian pasti hampir setiap minggu pelatihan kan ya coba sekarang yang non-officer deh ini namanya training class loh guys maksud kalian training class cuma dengerin materi tapi enggak praktek ya kan eman-eman banget kalian ikut training class kalau gitu mending nonton video youtube aja ya kan ayo gimana guys ada yang mau raise hand on cam on cam kalau kalian berkendala enggak usah enggak usah on cam enggak apa deh dan raise hand raise hand dulu aja ayo guys mungkin sambil nunggu aku ini ya aku share naskahnya aja aku share naskahnya dulu oh ini immersive view saya kan kalau aku aslinya mau gini kalian nanti aku kasih waktu membuat special occasion speech tapi kayaknya kalau membuat tuh kayaknya enggak mungkin banget kalau aku kasih waktu cuma 10 menit kan ya jadi aku sediain naskah jadi dan kebetulan ini naskahku kemarin pas NPO guys fun fact wait aku share screen yang ini jadi disini latihannya kalian baca enggak apa-apa tapi yang bakal aku evaluasi nanti adalah cara kalian menyampaikan speech-nya meskipun ini baca tapi aku bakal dengerin cara pronunciation kalian sama intonasi kalian di beberapa bagian nah ini speech-nya enggak lama kok guys cuma satu halaman kayak gini gimana mungkin ada yang mau ini enggak guys mungkin ada yang mau apa raise hand buat nyoba maksudnya enggak ada yang mau ayo guys enggak usah malu disini enggak ada expert-expertan teman-teman bisa langsung aja ini ada yang oh ada yang ini kak open mic oke gimana mau nyoba mau coba kak tapi salah salah dikit enggak apa-apa enggak apa-apa santai-santai lagian ingat kita kan disini belajar ya kan jadi santai aja oke BTW share skin kelihatan enggak kelihatan kak oke bentar aku mau nyiapin ini dulu aku mau nyiapin satu tang dulu ya misalnya aku fun fact aku orangnya agak aku lupa guys jadi kalau enggak aku catup aku bakal lupa wait a minute ya okei I'm back ayo ma muda gimana mau nyoba atau mungkin sambil menunggu ma muda siap-siap ada yang mau ini enggak guys volunteer raise hand cuma baca kok cuma baca buat latihan ayo ini Salma kayaknya dari tadi senyum-senyum kayaknya mau nyoba nih enggak apa daripada enggak ada yang nyoba kan gimana Salma mau eh Salma bukan officer kan ya bukan oke yaudah Mamuda sama Salma aja ya boleh kak oke mungkin host pin Salma ya biar aku enggak lupa oke jadi Mamuda ini ku kelihatan kan kasih-sakin ku oke bisa langsung dimulai Mamuda oke feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it William Arthur Ward good morning ladies and gentlemen I would like to give the warmest welcome to the honorable founder of the student executive board Mr. Joko the honorable former president of the student executive board Mrs. Grace and all my friends the members of the student executive board for those of you who don't know my name is saya ganti Mahmuda saya ganti ini for those of you who don't know my name is Mahmuda and I was one of the candidates of the student executive board president currently I'm the newly elected president of the student executive board as one of the newly elected president of the executive board I'm greatly honored by the trust that was given to me by the former members of the executive board words can't express how thankful I'm for this opportunity given to me by you all at first I had no intention for applying for the executive board to be honest until one of my fellow student until one of my fellow student executive board board member dia convenience convinced convinced me of my true potential and a higher impact I could make as a president of the student executive board what better change I could try to create for our dearest campus I would like to making me realize of a greater good I could do by applying as a president of the executive board without her motivation and convincing I would not have been here today speaking in front of you all as the president of our beloved organization as the newly elected president looking back to our previous term there is something that is worth mentioning which is about our unity what I feel that lacks in the previous term in the unity in our teamwork not every man for himself because to be honest I felt that during our previous term the main value in the way I led is teamwork and unity so to expect me to have lots of projects involving teamwork because this is the term where I'll be putting our unity to the test so be prepared once again I'm greatly honored from this opportunity given to me and I solemnly promise to abide to my task as the new president of the executive board and try to make a better change for the people of our campus that thank you everyone for your attention and I will make sure that you all could count on me I'm doing what I'm supposed and to supposed to and not let you down that's all for me and once again I send you all a very sincere thank you from the bottom of my heart for trusting me with this position see you and God bless thank you keren ma muda thank you so much bagus mungkin ada beberapa kata yang kalian kurang familiar ya I'm sorry about that mungkin aku pastiin dulu convince itu maksudnya membujuk dan itu membacanya convince dan solemnly promise itu kayak let's say benar-benar janji gitu jadi aku benar-benar janji solemnly gitu oke tapi so far ma muda mungkin aku ngasih beberapa evaluasi dulu gak apa-apa jadi aku sebenarnya suka enerjimu di awal ma muda aku ngerasa kayak tapi sayangnya aku ngerasa kamu di semakin ke semakin ke akhir kamu malah lebih kayak baca kayak aku pas aku denger kamu baca quotes kayak wah udah ini banget dan kayak kamu aku denger juga udah mulai bedain kayak misalnya yang the honorable gitu ya tapi aku rasa kok kamu semakin kebawah kok malah semakin kayak baca kayak you're losing your intonation gitu jadi pastikan kamu tetap punya intonation mu gitu ya jadi jangan cuma flat karena ingat di speech apalagi special occasion like I said keep the positive vibe jadi make sure intonation mu itu masih bisa let's say masih bisa terreflect lah ke audiensnya biar audiensnya juga merasa seneng gitu terus buat yang lainnya aku rasa cuma beberapa kesalahan di pronunciation sih kayak tadi ini tulisannya miss tapi kamu bahasanya missis terus convince kamu bahasanya convenient ya awalnya terus kamu bilang convincing tapi gak apa mungkin gara-gara kamu gak familiar sama katanya terus make bukan make tapi make sebenarnya gak apa-apa sih cuma kalau bisa bilangnya make gitu ya bukan make terus yang lead itu harusnya lead sama promise itu promo kamu tadi bilang promise promise gitu jadi kalau bisa dibacanya promise gitu tapi overall i thought you did good jadi good job mamuda thank you oke sama-sama next salman ayo salman oke kamu mulai ya oke let's go oke feeling gratitude and not and not expressing it is like wrapping a present and not giving it by William Arthur Ward good morning ladies and gentlemen i would like to give the warmest welcome to the honorable founder of the student executive board mr joko the honorable former president of the student executive board miss grace and all of my friends the members of the student executive board for those for those of you who don't know my name is salma and i was one of the candidates of the student executive board president currently i am the newly elected president of the student executive board as one of the newly elected president of the executive board i am greatly honored by the trust that was given to me by the former members of the executive board words can express how thankful how thankful i am for this opportunity given to me by you all at first i had no intention of applying for the executive board to be honest until one of my fellow student executive board member dia convinced convinced me of my true potential and a higher impact i could make i could make as a president of the student executive board what what better change i could try to create for our campus i would like to thank her for making me realize of a greater good i could do applying as the president of the executive board without her motivation and convincing i wouldn't have been here today speaking in front of you all as the president of our beloved beloved organization as the newly elected president looking back to our previous term there is something that is worth mentioning which is about our unity what i feel that lacks that lacks in the previous term in the in is the unity in our teamwork not every man for himself because to be honest i felt that during our previous term the main value in the way i lead is the teamwork and unity so do expect me to have lots of projects involving teamwork because this is the term where i'll be putting our unity to the test so be so be prepared once again i'm greatly honored by i'm greatly honored from this opportunity given to me and i solemnly promise to be abide to my task as the new president of the executive board and try to make a better change for the people of our campus thank you everyone for your attention and i will make sure that you all could count on me in doing what i'm supposed to and not let you down that's all from me and once again i send you all a very sincere thank you from the bottom of my heart for trusting me with this position see you and god keren thank you salma wah mamuda sama salma keren kalian berdua kayaknya provo kalian udah siap ikut lomba speech kali ya oke salma you did very good i really like your energy aku suka banget energy tadi pas kamu baca jadi jadi kayak kamu ini ya masih kayak giving that positive energy gitu tapi ada tapi-nya sayangnya kamu kamu di setiap bagian itu intonasi itu sama jadi kayak nadamu energy itu kamu di setiap bagian speech-nya itu sama gitu jadi kalau bisa aku sayang gini misalnya misalnya kayak yang bagian ini at first at first I had no intention of applying for executive to be honest karena ini kan artinya mengenang momen dimana kita awalnya itu kita awalnya kayak aku sebenarnya enggak ada niatan buat daftar jadi kan ini kan artinya kayak salah satu momen yang hampir kita sesali jadi kalau bisa kayak lower your tone a little bit jadi misalnya kan as one of the words can express how thankful I am for this opportunity given to me by you all you know at first I actually had no intention of applying for the executive board to be honest until one of my fellow student executive board member dia convinced me of my true potential and a higher impact I could make as a president of the student executive board and what better change I could try to create for our dearest campus jadi yang awalnya harusnya menjadi momen yang negatif itu dimark dengan intonasi yang lebih rendah gitu baru kamu akhirnya ke-elect yang kamu statement karena kamu dimotivasi oleh temanmu kamu langsung nadanya kamu naikin langsung back to being energetic again gitu kayak kamu udah bergairah apalagi yang di bagian ini yang misalnya ini lagi ini what I feel that lacks yang aku rasa yang agak kurang dari term sebelumnya ini kamu bisa pakai yang nada kayak semisal yang teges atau pakai nada sebenarnya kalau sedih agak out of place tapi yang teges misalnya kayak gini looking back to our previous term there's something that is worth mentioning which is about our unity what I feel that lacks in our previous term is the unity in our team not every man for himself because to be honest I did feel that during our previous term gitu kan kamu bisa merasakan kayak ini tuh teges karena kita kayak menjadi evaluasi kayak ini tuh yang terjadi dulu yang harus di fix yang harus diperbaiki di term ini gitu jadi kayak nah gitu jadi kayak apa pastiin kamu lihat dulu konteksnya tapi I don't blame you kok soalnya kan ini baru pertama kali kalian baca ya kan dan ini sebenarnya unfair advantage buat aku karena aku kan yang membuat teksnya jadi kayak aku tahu kayak oh aku harus nganti emosi disini harus nganti emosi disini gitu kan jadi I understand tapi mungkin ini evaluasi buat ke depannya misalnya kalian bener-bener mau terjun di dunia speech make sure kalian tahu caranya membedain intonation kalian itu dimana yang kalian harus bergairah yang harus semangat dimana kalian harus tone kalian diturunin dikit dan dimana kalian harus tegas untuk stating something gitu tapi so far buat first strike guys I think both of you did very great dan satu lagi yang aku mau kasih evaluasi buat Booth Mahmuda sama Salma yang tadi aku realize kalian salah itu kalian stop dan itu kesalahan yang sangat fatal kalau udah masuk lomba speech karena pas kalian salah dan kalian stop pasti kalian kan mikir apa yang bener kalian lagi ngerancang kata-kata yang bener atau lagi mengingat yang bener dan itu dengan long gap ini dengan kalian diem lama itu weak spot yang pasti otomatis jurinya langsung tahu ini kok tiba-tiba diem pasti ini ada yang salah nah jadi saranku enggak cuma buat Salma Salma muda tapi buat semuanya kalau ada yang salah kalau ada dari kalian misalnya kalian salah pronounce atau kok tiba-tiba aku membahas ini bablas aja bablas aja don't stop kalian bisa make it clear nanti atau kalian buat jembatan kayak misalnya dari yang salah jembatan buat yang benar kesalahanku dulu pas NPO mungkin pas itu Febri pas itu ngeliat aku apa enggak aku enggak tahu sih tapi pas di first round aku ngeblank aku ngeblank karena ngeblanknya aku jadi kayak gimana ya aku ngomong kata yang seharusnya aku enggak ngomong dan itu belum sampai bagian itu dan akhirnya malah aku stop dan bilang sorry dan kayak gitu aku pasti tahu jurinya itu pasti udah note that down apalagi aku udah membuatnya jelas dengan ngomong sorry yang pertama diem dan kedua membuatnya lebih jelas dengan ngomong sorry itu never do that guys jadi kalau semisal kalian ngeblank atau mungkin kalian lupa mau ngomong apa lebih baik kalian ngomong nonsense daripada kalian ini daripada kalian apa ini namanya daripada kalian stop karena apalagi kalau buat juri yang enggak fokus misalnya ada beberapa senario kalau jurinya itu karena udah kalian misalnya nomor akhir-akhir banget gitu ya kalian sampai misalnya jurinya udah enggak fokus gitu tapi kalau sekali kalian stop pasti jurinya itu bakal notice so it's better kalian ngomong no nonsense yang penting masih tetap ngomong daripada kalian stop in the middle of the road apalagi kalau udah di bagian akhir guys karena biasanya kalau udah di bagian akhir juri-jurinya kan udah punya udah nge-score kan ya kayak misalnya udah masuk menit ke-4 trust me kalau mungkin udah masuk menit ke-3 atau menit ke-4 mereka tuh udah punya skor buat kalian jadi kayak bisa aja mereka malah lanjutin misalnya buka HP atau buka apa gitu nah aku bukan membuat kayak bad perception tentang juri tapi ini berdasarkan pengamatan dan cerita dari dosenku yang dulu menjadi juri juga gitu jadi one thing remember guys buat semuanya yang pertama intonation setting jangan lupa kalian pasin dengan apa yang kalian katakan atau apa yang kalian sampaikan pada saat itu jadi jangan samakan intonationnya atau enggak kalian malah nanti intonation sama terus malah kayak robot kayak intonation sama terus bahkan misalnya my friend just died yesterday and I was so sad lah mau so kamu bilang kayak gitu masih intonationnya sama ya kan kan pasti harus diturunin harus diturun intonationnya dibedain jadi lihat konteksnya dan yang kedua kalau ada yang salah atau kalian rasa kalian lupa bablas aja dan kayak tadi misalnya kalian salah pronunciation terus malah ngulangi dari awal itu bakal kelihatan sama juri soalnya tapi overall salamah-salamah muda I think you did great practice more dan kalian bisa bisa insya Allah bisa siap buat ikut lomba amin amin ya gak cuma salamah sama mah muda deh semuanya disinilah bisa lah kalian harus berani pokoknya karena inget guys disini itu yang paling penting itu kalian buat nyoba guys it doesn't matter kalau kalian menang atau kalah yang penting itu kalian udah nyoba gitu jadi yep I think that's all from me guys thank you so much for the session guys dan kalau semisal kalian ada yang bingung sebentar aku share ke PPT ku lagi ya buat closing PPT oke dan sorry agak overtime ya panitia atau kalian-kalian kan harusnya selesai jam 9 tapi ini malah udah jam 9.15 jadi I'm sorry kalau agak kelamaan so I hope you can forgive me on that tapi once again I hope kalian bisa belajar one thing or two tentang special occasion speech dan mungkin I'm sorry kalau gak semuanya dari kalian bisa nyoba ya karena ya emang keterbatasan waktu kita dan gak mungkin juga buat 31 participants buat nyoba speech kan ya apakah ya udah all day all night kan ya apa speechnya apa training classnya maksudku jadi gitu guys nah kalau disini if you guys wanna ask me more yang berkaitan tentang speech atau mungkin atau mungkin kalian yang MBI kalian mau nanya tentang dosen ini gimana kalau mau nanya tentang tugas gitu oh ya saya belum kenalan ya tadi aku lupa aku dari MBI 3B guys aku aku dari MBI 3B dan dulu aku pernah jadi demi PCC tapi aku di debate guys ya pasti kalian penasaran kenapa aku kok masuk speech pada aku debate fun fact karena aku sudah lumayan capek dengan debate guys karena aku tuh udah kayak bad luck gitu aku kayak bukan bad luck sih emang akunya gak bisa debate cuma ya mungkin gara-gara aku pas itu ikut milih debate department karena aku ya pengen belajar lebih banyak tentang debate pengen improve di debate ya aku gak bisa gitu loh tapi nyatanya ya I still suck in debate gitu makanya aku akhirnya ya ke dunia speech gitu sih a little fun fact about me saya aku tadi agak lupa kenalan ya jadi gitu guys once again thank you so much kalau kalian ada yang mau nanya lebih banyak tentang speech atau tentang apa in general apa personal things kalian bisa kontak WA IG atau lain itu yang aku udah terah disini and once again thank you so much guys and I hope this session can bring some learnings and some insights to you guys so that's all for me guys bye-bye thank you aku kasih kembali ke Febri oke thank you mas David thank you for everyone atas partisipasinya dan juga atas keaktifannya udah make sure hari ini udah pada aktif at least kalian semua ibuat sih udah keren-keren semua udah bisa performing udah bisa mau speak so mungkin next buat training kelas i hope you guys can be make sure to active more and kalau mau tanya tanya aja terus gak usah takut-takut karena kita belajar bareng temen-temen oke so thank you for all for attending this training class and thank you for much David to being the speaker and have a good night goodbye bye thank you semua thank you juga officer aku izin left ya ya kak David oke bye-bye guys see you thank you kak David oke bye-bye thank you kak bye thank you kak underdog blacked out how the other night last maybe come around for a minute should I like that I could never catch taking and